Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat. Senang sekali hari ini saya, Ade Dorcas, boleh kembali menyapa sobat guntur yang ada di rumah atau dimanapun saja. Dan hari ini kembali Ade bersama tim di sini dalam acara obrolan pagi edisi Selasa 28 Juli 2020. Dan di sini Ade akan menemani sampai tuntas di jam 8 nanti. Ada pun topik yang akan kita angkat dalam acara obrolan pagi kali ini yakni pariwisata Buleleng di era new normal. Dan tentu di sini Ade tidak sendiri, sudah bersama dengan dua narasumber hebat kita. Ada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Bapak Mada Sudamadiana, SOS MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Ashton Kari sehat, berhubungan. Dan juga bersama dengan manajer daerah tujuan wisata air panas banjar, Bapak Ida Madetamu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sehat, sehat. Sehat, sehat. Dan Mitra 104,6 FM, Pemprov Bali tanggal 9 Juli 2020 lalu telah menyatakan tatanan kehidupan baru atau new normal. Tapi kenapa? Dinas Pariwisata Buleleng hingga kini belum membuka semua daerah tujuan wisata. Ya mungkin kepada Bapak Sudama, apa yang menjadi pertimbangannya? Baik, terima kasih kami sampaikan kepada pemirsa dimanapun berada terkait dengan topik hari ini adalah pariwisata Buleleng di era new normal. Memang secara regulasi pencarangan pembukaan pariwisata khususnya Bali itu sudah mulai dilaksanakan pada tanggal 9 tahap pertama. Kemudian tahap kedua itu nanti tanggal 31 yang sifatnya Nusantara domestik. Kalau tanggal 9 itu masih sifatnya lokalan. Jadi yang berwisata itu adalah lokalan masyarakat Bali. Kemudian tanggal 31 itu adalah diperlebar lagi, diperluas menjadi wisatawan domestik atau wisatawan Nusantara. Kemudian tanggal 11 September itu adalah wisatawan mancanegara. Jadi secara tahapan itu untuk Bali pariwisatanya dibuka sesuai tahapan itu. Nah khusus di Buleleng, sebenarnya dengan apa namanya tahapan yang dibuka tanggal 9 itu, itu sudah boleh untuk wisata lokal dibuka termasuk destinasi dan akomodasi. Namun dalam rangka pembukaan secara menyeluruh, itu ada beberapa komponen di dalam era new normal ini, atau era tatanan baru, tentu berbeda style, berbeda cara kita berwisata sebelum adanya pandemi COVID. Nah bukan berarti tidak semua harus dibuka, tapi harus ada persyaratan-persyaratan normatif yang memang harus dipenuhi baik oleh akomodasi maupun oleh DTW itu sendiri. Jadi berbicara tentang persyaratan, apa saja yang menjadi syarat yang harus dipenuhi pengelola DTW untuk pembukaan kembali DTW di Buleleng? Sesuai dengan surat edaran Gubernur, itu nomor 3355 tentang protokol tatanan kehidupan baru dan dilanjutkan dengan surat edaran Bapak Bupati nomor 80 tahun 2020 tentang tatanan kehidupan baru di sektor pariwisata, itu ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi pada saat nanti dibukanya pariwisata di new normal. Jadi ketika dibuka, berarti semua komponen pelaku pariwisata, baik itu restoran, hotel, villa, kemudian daya tarik wisata, itu mereka harus melengkapi dengan persyaratan-persyaratan seperti protokol kesehatannya yang standar minimum, kemudian ada tambahannya lagi, yaitu memenuhi persyaratan sertifikat. Sertifikat bahwa usaha pelaku pariwisata itu telah memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh surat edaran yang memang itu datanya dari pemerintah atasan. Nah itu harus dipenuhi dulu. Setelah itu dipenuhi, nanti apakah itu layak untuk dibuka atau tidak. Sertifikat itu adalah menyatakan bahwa usahanya itu memang telah memenuhi syarat standar kesehatan. Jadi tata kuncinya adalah untuk mewujudkan clean, health, dan safety. Jadi wisata sekarang itu adalah pertama kebersihannya. Jadi kalau destinasi itu kotor, dengan sendirinya tidak mungkin akan dikunjungi. Kemudian kesehatan. Nah faktor kesehatan inilah yang sesungguhnya menjadikan utama di saat pandemi atau pasca pandemi ini, wisatawan itu berkunjung. Dia merasa sehat tidak kalau datang ke satu tempat. Kemudian kalau dia menjamin kesehatan ini apa saja yang ada. Nah sertifikat ini yang menjawab apa-apa yang memang harus ada dalam konten-konten berwisata. Kemudian keamanan dan keterliban. Nah keamanan dan keterliban ini sangat mudah diperlukan. Jangan sampai ketika di destinasi itu ada hal-hal yang mengganggu kenyamanan wisatawan berkunjung, ini akan menjadi tidak baik untuk wisatawan. Dan DTW mana saja yang telah mengajukan permohonan pembukaan DTW sampai saat ini? Nah sesungguhnya tidak begitu ada pembukaan tahapan apa namanya wisatawan untuk di Bali dibuka bertahap tadi, tanggal 9, 31 dan 11. Secara otomatis semestinya mereka sudah boleh dibuka. Tapi ada perkecualian yang memang belum dibuka, itu yang sifatnya tentuhan langsung seperti misalnya SEPA yang sifatnya langsung kontek dengan itu masih dibatasi. Tapi yang lain yang sifatnya kalau bulan ini kan lebih banyak wisata alam. Wisata alam dan lain sebagainya. Kalau akomodasi pasti diikuti ya karena akomodasi dari dulu tidak pernah ditutup. Jadi akomodasi pun dibuka kalau tidak ada yang berkunjung kan sama dengan tidak ada wisatawan kan. Nah oleh karena itu kembali yang sudah mengajukan permohonan sampai dengan hari kemarin, karena kami setiap hari kami jemput bola dan kadang-kadang menunggu permohonan dari pelaku, itu jumlahnya sudah mencapai 63. Terhitung mulai tanggal 6 kami bekerja. Tanggal 6 begitu kami duntaskan derap apa namanya, tatenan kehidupan kami langsung buka website, buka email. Sejungguhnya mereka itu mohon dulu. Jadi kalau mereka tidak mohon kami terpaksa turun. Artinya ini untuk sebagai pelayanan, kalau permohonan tidak masuk kami turun jemput bola. Jadi sampai saat ini ada 63 pemohon dan sertifikat yang sudah kami terbitkan, kurang lebih 39 sampai dengan hari kemarin. Kepada Bapak tamu, nanti bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap kunjungan wisata ke air panas banjar? Terima kasih atas waktunya. Kalau apa yang disampaikan oleh Bapak Inas tadi, itu segala fasilitas kesehatan, termasuk cuci tangan dan lain-lainnya itu, itu kami sudah lengkapi segalanya. Termasuk kebersihan juga kami sudah lakukan semaksimal mungkin. Jadi apa yang dilakukan selama masa COVID-19 ini? Apakah hanya menerima nasib ya istilahnya, atau melakukan renovasi-renovasi untuk menyongsong era new normal? Kami selalu mengadakan pembinaan kepada karyawan, dan juga pemeliharaan daripada obyek. Itu kesempatan kami untuk membelihara obyek, mengajak karyawan itu untuk mengadakan kebersihan, perbaikan, rehab-rehab, dan selanjutnya juga sambil kita ya menunggu kunjungan wisata itu, apa mungkin akan bertambah atau tidak. Tapi kenyataannya sejak seminggu ini, ya mulailah ada yang berkunjung ke air panas itu. Berarti semenjak ini normal ini sudah mulai? Sudah mulai ada yang berkunjungan. Ya, berkunjungan. Sebagai salah satu DTW yang telah dinyatakan layak melayani wisatawan, apa saja protak yang dilakukan? Diantaranya hanya itu saja dah seperti tadi yang saya sampaikan, hanya satu usaha kita itu membuka restoran, membuka dagangan, dan juga pembinaan karyawan, dan juga kebersihan-kebersihan, juga pemeliharaan fasilitas-fasilitas lainnya. Hanya itu saja yang kami lakukan. Penggunaan masker itu pasti? Ya, penggunaan masker itu sudah seluruhnya. Apalagi masker itu juga di samping kita beli sendiri, itu dapat bantuan juga dari dinas. Ya, antas kepada Pak Sudama, apakah DISPAR memberikan semacam stimulus kepada pengelola DTW di Buleleng sebagai dampak COVID? Kita ikut berpartisipasi ya selaku pihak Pemda yang menangani teknis dinas di kepariwisataan. Kita memang ada perhatian kepada DTW-DTW, tapi walaupun belum bisa secara sempurna, karena kalau di Buleleng itu sesuai dengan SK Bupati 430, itu jumlah DTW yang terregistrasi itu 86. Nah, tentu kami secara bertahap kami akan memberikan pemenuhan standar tadi untuk protokol kesehatannya, baik masker, hand sanitizer, kemudian termogan, termasuk juga yang beberapa DTW sudah kami lengkapi, seperti air panas panjar itu fasil. Jadi lengkap mereka kita berikan karena ini jadikan panjar itu sebagai pilot project ke depan. Di samping memang air panas panjar itu secara kontribusi-retribusi paling banyak mereka menyumbang ke PAD kita untuk air panas panjar. Tahun 2019 kami maksudkan, tapi kalau ini kan memang belum ada tamu ya menyesuaikan tentunya situasinya. Jadi kita ada perhatiannya kepada DTW, walaupun belum sempurna, belum semua, kami bekerjasama dengan BPPD. Karena semua bentuk saraperas itu tersentral di BPPD. Saya kira itu Mbak. Jadi tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa ya selama dalam masa-masa new normal ini juga banyak melakukan jemput bola. Ya, jemput bola. Kalau secara kewajiban mestinya kan persyaratan itu mereka mengajukan permohonan. Oke lah kalau kita pasif kan boleh-boleh saja. Karena itu menyangkut tentang usaha mereka sendiri. Tetapi tentu kita selaku pemerintah, himbawan juga sudah kita sampaikan baik di media sosial dan lain sebagainya. Saya kira pasti akan didengar. Kemudian kalau memang belum juga maksimal ya kita punya kewajiban tugas untuk itu. Menjajaki ke lapangan dengan membawa langsung form yang memang kita siapkan. Jadi ada online, ada sifatnya apa ya. Offline jadinya ya. Kalau offline kita langsung ke lapangan. Sekaligus lah kita verifikasi, kita langsung di sana. Jadi itu sistemnya. Sehingga kita cepat nih. Dari tanggal 6, belum satu bulan kita sudah 60 tahun lebih. Kalau kita diem, ya mungkin beberapa saja. Atau kalau menunggu, ya mungkin tidak maksimal hasilnya. Jadi kepada Bapak tamu juga, apakah di air panas bajar, tengah, mengadakan diskon kepada wisatawan atau ada kiat-kiat lain yang dilakukan? Kalau diskon itu biasanya kita lakukan itu tiap hari. Terutama diskon-diskon itu kepada pengunjung-pengunjung lingkungan. Itu kita bebaskan itu. Terutama itu lingkungan, karena tujuannya itu demi pengamanan. Pengamanan objek itu. Kalau tidak begitu, ya dulu pernah juga yang tidak enak. Karena itu sudah biasa. Kalau sudah lewat jam kerja, itu lingkungan itu berdatangan lah. untuk tidak bayar datang ke sana. Jadi di luar jam kerja, di luar jam kerja itu free untuk? Ya, free untuk lingkungan saja. Oh, untuk wisatawan sekitar? Ya, sekitar. Jadi apa saja yang menarik dari air panas banjar ini? Air panas menarik itu, yang menarik hanya itu adalah air panasnya yang mengandung belerang. Sehingga kalau gatal-gatal, sedikit-sedikit itu bisa hilang. Jadi air panas itu benar-benar berpengaruh juga ya? Ya, ada pengaruhnya. Itu belerangnya. Tinggi belerangnya. Tinggi? Untuk nilai angka belerangnya ya? Belerangnya itu 20%. Iya, boleh dicoba nanti ya. Sepertinya free entry juga nanti kalau datang ke sana ya. Dan, iya, kepada Bapak, sejauh ini sudah ada berapa obyek wisata di Bulaleng yang berbicara tentang etiketing? Terkait dengan etiketing, sebenarnya ini program perencanaan kami sudah ada tahun sebelumnya. Terlepas daripada ini, apa, tatanan era baru. Tapi, mungkin ada banyak kendala-kendala, masalah apa, keberadaan sinyal, topografinya. Sehingga, tahun lalu pun sebenarnya kami sudah punya pemikiran bagaimana kalau DTW ini kita, khusus DTW ya, karena kalau hotel dan seorang akomodasi itu mereka kan sudah, sudah biasa dengan etiketingnya. Kita, kita bicaranya daya tarik wisata. Nah, untuk tahun ini kebetulan juga tatanya baru, apalagi, apa, duit itu katanya bisa media untuk transportasi virus. Sebenarnya pikiran kita sih dari tahun lalu biar tidak pakai, apa, cash to night system. Tapi, mungkin ya, karena waktu juga menjawab, ya, tahun ini baru kita mulai, bekerjasama dengan BPD untuk mengadakan elektronik ticketing. Dan, untuk kesan pertama juga kami memang ambil DTW air panas banjar, hot spring-nya. Karena secara, itu kan harus kesiapan SDM-nya, tata kelolanya, itu, tidak bisa kita cerita, tapi nanti kita awali dengan air panas banjar dulu. Kemarin kami sudah sosialisasi dengan BPD pusat, dan kepada, apa namanya, pengelola semua, termasuk juga dari BPKPD, secara teknis keuangan. Mudah-mudahan dalam minggu ini, atau bulan ini, bisa operasi dulu. Nanti kalau ini sudah bagus, sudah ada hasil, secara bertahap, nanti kita akan laksanakan. Bagaimana persiapan-persiapan untuk penerapan etiketing di air panas banjar? Nah, kemarin baru tahap sosialisasi, cara mengoperasionalkan, karena ini kan terkait dengan aplikasi, terkait dengan sarpras yang harus mereka. Dan ini, katakanlah bagi mereka, kan awam. Jadi, setidaknya, pengelolanya harus diberikan, apa namanya, pelatihan-pelatihan dulu, oleh teknis BPD, atau siapapun, nanti baru kita mengoperasionalkan. Itu kemarin sudah dibahas secara teknis sekali, jika A, maka B, jika B, dan lain sebagainya. Jadi, upaya-upaya itu tetap kita lakukan. Setidaknya, apa yang menjadi salah satu syarat tadi, di samping memang bersertifikat, salah satu tatanan kehidupan baru di pelaku pariwisata, itu adalah pembayarannya dilakukan secara non-dunai. Itu syarat normatif, tapi bisa tidak langsung, kan kita butuh proses. Karena Medan Muleleng itu adalah Medan Negara Gunung. Sinyalnya bisa hilang, dan lain sebagainya. Sinyalnya bisa hilang, bisa hilang, itu HP aja kadang-kadang tidak nyambung. Oh itu. Jadi, kalau dilihat penggunaan etiketing ini, apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan penerapan etiketing ini? Sangat, sangat mendukung sekali, kalau bisa semua aktivitas dunia usaha pakai etiketing, itu kan mempermudah. jadi semua pengetahuan teknologi ke depan itu, ya itu yang akan diterapkan. Jadi penyesuaian teknologi. Kemudian transparansinya. Jadi peluang-peluang untuk yang sifatnya negatif, itu sangat kecil kalau etiketing, karena semua terpolakan di sistem. Saya kira semua kalau ke depan pakai etiketing itu bagus. Cuman caranya sekarang kan harus edukasinya dulu. Edukasinya dulu. Maka bertahap kami programkan. Kami sudah sepakat dengan BPD, terutama yang bekerjasama dengan pemerintah, karena kan ada pengelolaan destinasi yang belum bekerjasama dengan PGA PMD. Jadi kita harapkan yang bekerjasama dengan PMD dulu, kita akan upayakan untuk menggunakan etiketing. Nanti dengan cara apapun kita coba sosialisasi, kita berikan edukasi dan pola-pola ini biar diterapkan. Jadi bertahap lah, Mbak. Adakah kekurangan yang dilihat selain sinyal tadi? Selain sinyal dan memang kita perlu melakukan pelatihan-pelatihan lagi kepada orang-orang? Ya, ya tentu yang paling mendasar adalah kapasitas sumber daya manusia. Yang namanya mengelola yang biasanya dia nyobek kertis, manual, sekarang dihadapkan pada IT, ya tentu kapasitas sumber daya manusianya harus menjadi entry point. Kemudian ya tentu aplikasinya kita akan harus kerjasama dengan di Nescominfo misalnya. Tentang jaringannya seperti apa. Kemudian kalau terjadi kerusakan, misalnya bagaimana teknis. Ini kan kita bicara teknis. Ketika ada yang sudah booking, misalnya tiket masuk, tahu-tahu ketika di lapangan ada teknis kendala, gangguan misalnya. Itu kan harus ada win-win solusi. Apakah menyiapkan manualnya juga? Karena di samping memang disyaratkan non-tunai, kita juga harus menyiapkan alternatif yang terjelek. Terjeleknya ya misalnya sinyalnya tidak bagus, ketika semua tidak jalan, apa yang dilakukan? Sehingga tidak menjadi kecolongan ketika tamu datang mereka mendumul. Jadi istilahnya kita membuat pelayanan itu menjadi berima. Saya kira itu. Jadi kepada Pak Tamu, bagaimana respon pengelola DTW Banjar Hotspring saat dijadikan pilot project oleh pilot project etiketing ini? Sebenarnya kami dari Airpanas sangat mendukung apa itu perintah-perintah saran dari pemerintah. Hanya saja kami perlu mendapatkan bimbingan dan kedua juga fasilitas alat-alatnya itu. Sehingga pendampingan itu ya barang seminggu pendampingan itu dalam pelaksanannya biar nanti bisa berjalan baik. Kami sangat mendukung itu segala usaha dari pemerintah untuk mengamankan pendapatan daerah. Mitra 104,6 FM Adia masih banyak sekali punya pertanyaan untuk daerah sumber kita tapi kita jodoh iklan dulu. Terima kasih telah menonton!